Intro Sebelumnya understanding traditional Indonesian architecture Terus Tacung minta judulnya Jadi understanding the need to understand Indonesian traditional architecture Saya sempat beker-beker juga Saya sempat kebingungan juga Mudah-mudahan hari ini Tacung membantu untuk menjauh kebingungan-kebingungan itu Oke, langsung part aja ya Pak Nanti yang lainnya gak berbicara Ngalah situnya lo masih berputus-putus ke dalam dulu Lalu tarik-tarik Lalu tariknya sedikit, sorry ya Kenapa aku susah? Udah enak lagi Oke, selamat pagi semua Oke, ya udah kenal Kromit-kromit dikumpul Sabtu pagi, ya lagi-lagi Dulu saya tengah disini, saya masih Saya juga lupa dulu ngobrol apaan gitu Tapi Sabtu pagi emang berada susah Mas, susah-susah Lihat judul aja karena ada mehe gitu kan Tapi ini, karena dulu topik ini pernah diajukan Lihat saya Tantang ngobrol, masih kering masukin topik gitu Masukin topik gitu Sebenernya, saya gak paham Saya gak paham Saya bisa ngakain topiknya sama sekali, saya bukan akan menengah Saya langsung mikir, wah ini jebakan Batman gitu Jadi, ini mau bikin lucu-lucuan gitu Ya aku aja lu Sama sekali jauh dari kayak gitu anda Bidang kalian saya Terus mikir-mikir lagi, apa yang menarik ya buat dibahas gitu ya Ringan-ringan Mudah-mudahan ringan Tapi juga, apa ya Sebenernya yang menarik buat saya gitu Membicarakan sesuatu adalah yang Soal perspektif gitu Soal perspektif, yang kedua adalah soal Wawasan mengenai sejarah, konteks gitu ya Kalau kita membicarakan sesuatu Kita mau nyemplunginnya dimana gitu Ikan ini kita mau nyemplungin di kolom yang luas Yang kecil, yang bertujuk memanjang Yang untuk yang berikan Kita tahu dalam sungai atau bagaimana gitu Jadi intinya Mencoba mendudukan sesuatu yang Apa ya, gegasan-gegasan yang sekarang lagi dibicarakan Dan kebetulan di topik ini adalah soal aspektif tradisional gitu Dan terus kebetulan juga kemarin mendapat buku bajakan Lagi-lagi dibajakan gitu kan, fotokopian Judulnya adalah The Urgency of Architecture Theory Ya buku New York tahun lalu Para kaki teori-teori di Columbia itu ngampul Dalam satu seminar Orang-orang top semua Lalu bicara soal teori Tapi satu ya hal yang menarik adalah Gerutuan satu orang ini Gerutuan yang namanya Si Mark Gersonbeck Dia pernah bikin dua buku ini Sorry, sebelumnya saya harus menolong Ini warning ya, ini ada 46 slide Isinya adalah sebenarnya bibliografi Daftar pustaka mulu gitu Jadi bukannya kuliah, ini cuma Kayaknya daftar pustaka aja Panjang banget gitu kan Ini, si Gersonbeck ini Dia lagi getol-getolnya Beberapa tahun terakhir Berbicara soal Political History of Architecture Untuk architectural history gitu Jadi menurut dia adalah Sekarang saatnya Bunya ini menjadi begitu global Segala sesuatu yang menjadi begitu global Sehingga batas-batas yang namanya identitas Negara, bangsa, nation, state gitu kan Ini menjadi sangat blur gitu Bukan lagi konteksnya membicarakan Misalnya aspektor Indonesia Misalnya aspektor urbana gitu Bagi dia Apalagi namanya sekarang Jamannya World Heritage Sites gitu kan Di mana-mana dibicarakan Semua orang terlibat dan sebagainya gitu Yang namanya langsung menjadi World Heritage Sites kan Sebenarnya menjadikan benda tertentu Misalnya Borobudur Atau Angkor dan lain sebagainya Adalah menjadi milik dunia gitu Jadi batas-batas itu menjadi sangat kabur Dan sekarang menjadi sangat relevan Untuk mengajarkan ini pada Jalan asitek maupun asitek gitu Jadi view-nya diubah gitu Jadi Terus ada satu gerutuan dia yang menarik dari buku itu Ini gerutuannya There cannot be such a thing as a pre-modern gitu Nah disini saya langsung nyamber sama kata-kata tradisional itu Pre-modern, tradisional dan modern Sebenarnya batasnya di mana sih gitu Kalau kita dilemparkan kata-kata tradisional Asitektur tradisional Indonesia gitu Terus tiba-tiba kan kita udah langsung melihat Di bayangan kepala kita sendiri bahwa yang muncul adalah Pendopo Yang muncul adalah Atap Toraja gitu kan Latak Karo Rumah di Papua Terus tiba-tiba muncul Muka Yori Anta dengan Yerbo-nya gitu kan Itu semua adalah Seakan-akan semua tagline-nya Adalah tradisional gitu Kalau di Instagram muncul betul-betul Tapi apakah memang begitu gitu gitu Label itu sangat keras menempel Dan bagaimana kita memberikan label pada sesuatu gitu Itu menjadi problematik sebenarnya kalau kita mikirin gitu ya Yang kedua adalah We live in a globalized world And architecture students should know the range Of issues associated with their disiplin as they encounter their world Terus kata-kata yang terakhir yang sebenarnya Lebih masuk ke pemahaman kita mengenai Yang namanya dunia yang kita lalu sekarang My definition of modernism is forcefully symbol Bagi dia yang namanya modernisme itu adalah Sebuah kondisi Kan ke Keletakan rupture Keterputusan Sebuah hentakan Sebuah sesuatu yang tiba-tiba Melompat sesuatu yang lain lagi gitu Nah disini sebenarnya esensi perbedaan dari kata Problem yang tadi itu Antara yang tradisional dan yang modern gitu Tapi kalau kita ambil definisi ini Yang tadi itu Dengan sendirinya kita Akan memikirkan ulang yang kita asosiasikan Sebagai aspektur yang tradisional itu seperti apa Apa yang kita asosiasikan Sebagai sesuatu yang modern seperti apa Yang sebenarnya batasnya sama sekali gak jelas gitu Jadi kita bisa bayangkan bahwa Yang namanya aspektur tradisional itu Apakah memang dia selalu tradisi Selalu yang diturunkan Tanpa ada perubahan Atau dengan sedikit perubahan Apakah itu sesuatu yang sama sekali Bertentangan dengan yang modern gitu Apakah modern juga terlalu berubah setiap saat Apakah dia juga sebenarnya adalah sebuah tradisi Ini jadi Capur adu kan Gak jelas batasnya gitu Sehingga kita harusnya memikirkan ulang Untuk hal itu Nah jadi Itu yang pertama Itu satu topik bahasan yang sebenarnya saya pengen lempar Saya gak kasih jawaban Bagi lagi Agak kurang aja Saya sebenarnya pengen Mengempar ini sebagai bahan diskusi Saya tahu omah kualitasnya lumayan buat diskusi gitu kan Ruangannya kecil, intim gitu kan Ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi gitu kan Sambil pekel lihatin apa ini Hal yang kedua yang ingin dibicarakan adalah menudukan bahwa yang namanya Pencarian atau ketertarikan orang dengan sesuatu yang Apa ya Berkarakter tradisional Yang selama ini kita ketahui Itu sebenarnya kan punya akar Akar sejarahnya gitu Atau paling tidak diwariskan beberapa halnya gitu Jadi saya pengen kasih semacam Renkatan bibliografi yang Menuju ke arah apa yang kita Sering temui pada saat ini Dan pengertian Kok kita saat ini udah di awal Di awal abad ke-21 Masih ngomongin sesuatu yang tradisional gitu Apakah orang zaman dulu gak peduli soal itu atau enggak gitu Apakah dulu dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted atau enggak Dan pemahaman dari pemikiran-pemikiran apa saja Yang selama ini sudah dibikin oleh orang Yang sudah dijadikan bahan pemikiran jadi buku dan lain sebagainya gitu Selama paling gak mungkin 100 tahun yang lalu gitu Jadi mulai Saya mulai berpikir bahwa Saya mau coba merentek Kira-kira karya-karya tulis apa aja yang selama ini Jadi bekal buat pemahaman kita pada masa ini gitu Salah satunya saya menemukan ini sih gitu Yang Semper ini sebenarnya arsitek nge-top di Germana Pada pertengahan abad 19 Semper ini terkenal justru karena bukunya yang paling atas itu ya Four Elements of Architecture Yang menariknya dari buku ini adalah di Di abad 19 Jadi udah hampir 160 tahun yang lalu Dia berbicara soal Waktu itu orang Eropa nampaknya sudah cukup punya gambaran terhadap yang namanya dunia itu seperti apa Sudah kuliah di mana-mana sudah mengesploitasi, berdagang, berkoloni di mana-mana Lalu menemukan bahwa ada peradaban yang sangat-sangat berbeda dengan mereka Dan peradaban itu menjadi daya tarik tersendiri dan itu menjadi semacam Memori atau koleksi terhadap yang namanya arsitektur itu gak cuma gitu-gitu aja gitu Bahwa arsitektur di dunia itu sangat beragam Sangat menarik untuk ditelah Tapi juga sangat saking beragamnya itu Sehingga menarik untuk ditelusuri Kenapa kok sama-sama orang gitu ya Mungkin beda warna kulitnya Beda warna kulitnya Beda warna tubuhnya dan lain-lain Tapi sama-sama orang tapi kok menghasilkan aset itu yang berbeda-beda di mana-mana gitu Ada yang udah begini, ada yang masih begitu, ada yang udah membuat sesuatu yang lain gitu Nah salah satu yang menarik dari si Semper itu adalah Dia kayak membuat semacam pandangan bahwa yang namanya arsitektur secara alami ya Bagi manusia yang membentuknya Itu sebenarnya adalah gabungan arsitektur itu bukan cuma sekedar bangunan Tapi bagaimana orang membangun sesuatu dengan makna yang khusus, dengan intensi tertentu Inti-intinya adalah bagi dia pada waktu itu Salah satu ilustrasinya adalah benda yang seperti ini Jadi waktu itu memang yang dibicarakan di arsitektur tidak lagi hanya sekedar bangunan Bangunan pasik dan turunan-turunan ya Menurut Semper itu ada empat hal yang membentuk arsitektur pada intinya, pada esensinya gitu The heart, part itu ada semacam perapian di tengah rumah yang kompor, entah itu dapur gitu ya Dari bangsa-bangsa primitif maupun yang modern ini tetap selalu ada gitu Dalam wujudnya masing-masing dengan makna yang berbeda-beda Dan juga yang kedua adalah soal atap Atap itu sebenarnya identik dengan pekerjaan karpentri Jarang atap itu dielaborasi dengan begitu hebatnya dengan batu Ujung-ujungnya adalah bagi dia sehebat-hebat yang konstruksi atap batu itu pada prinsip dasarnya pada esensinya adalah tetap Adalah hubungan kayu gitu Yang heart tadi adalah sesuatu yang bisa dibakar ya, kuat dibakar entah itu metalurgi, entah itu dari keramik gitu Jadi dagasan mengenai tipe-tipe arsitektural yang paling berdasar itu ada kaitannya dengan materialnya gitu Lalu juga soal enclosure adalah penutup dinding bangunannya gitu Yang sebenarnya identik dengan, menurut dia ya, identik dengan tekstil Sesuatu yang dianyam gitu Yang terakhir adalah mount, artwork Sesuatu yang ditumpuk, digundukkan gitu Jadi itu arke-type lah mungkin istilah kerennya gitu, kalau itu arsitektur gitu Lalu pemahaman ini berkembang dan ditambah segala-segala macam dengan perspektif pada waktu itu juga gitu Misalnya ini buku paket, buku-buku teks sejarah yang mungkin paling banyak dibaca orang di seluruh dunia Sampai sekarang itu masih di-update Bahkan terakhir, kalau nggak salah ini di-high-rise oleh si Dan Krochshank Sejarah omasitektur di Inggris Dibikin edisi barunya, di-update terus-terusan gitu Sudah yang sangat beragama itu bisa dipelajari gitu, tanpa harus masuk ke dalam konsep-konsep yang sudah jadi gitu Ini mendorong lebih jauh lagi pemahaman mengenai yang namanya perilaku manusia, psikoanalisa, psikologi masa dan lain sebagainya gitu Nah ini belakangan akhirnya mulai masuk menyerap, arsitektur mulai menyerap gitu Ilmu-ilmu yang lebih baru Jadi memang tahun 60an, 70an itu arsitektur itu kayak sponge gitu Yang tadinya keras kayak batu yang nggak bisa menerima segala macem Tiba-tiba tahun 60an, 70an sampai tahun 80an Ilmu arsitektur itu kayak Oke, Anda punya apa? Oh, menarik sekali, ayo jadi konsep Atau jadi teori, jadi ini, jadi itu gitu Tiba-tiba arsitektur itu sangat permisif terhadap gagasan-gagasan yang baru Beberbagai macam gagasan masuk gitu Dan dipelajari dengan begitu bersemangatnya gitu Ini Adwati Hall sebenarnya adalah psikolog Tapi dia bicara banyak sekali hal-hal yang kita pakai sekarang sebagai kayak semacam standar gitu Bukan standar seperti data arsitekt ya Tapi kayak semacam pemahaman yang kita sudah ketahui sudah lama gitu Hidden Dimension gitu Di sini dia cerita kayak semacam Kalau ada dua orang gitu dengan jarak seperti ini Berarti dia dalam zona inti Dan zona sosial Dan zona yang lebih jauh lagi dan lain sebagainya gitu Jadi ada hubungan antara sesuatu yang terlukur Dengan konsep-konsep psikologis gitu Ini kan sangat-sangat handy buat arsitektur untuk dipakai kan Bahwa kalau bikin ruangan seperti ini Maksudnya praktis pasti pengen bikin suasana diskusi yang inti Wujud-wujudnya adalah dari sini Dan ini muncul yang namanya studi tentang behavior Behaviorialisme Perilaku orang Dipetakan Dikasih teori Dan akhirnya dipakai sebagai sesuatu yang bisa digunakan dengan praktis gitu Lagi-lagi beyond culture gitu Sesuatu yang Jadi perspektifnya disini yang menempatkan studi-studi semacam ini Tidak lagi masuk ke dalam kantong-kantong budaya yang kaku gitu Tapi budaya ini berdiri dari sesuatu yang relatif gitu Sesuatu yang bisa berubah cair gitu Sehingga kita membutuhkan sebuah pemahaman akan budaya yang baru gitu Bukan masuk misalnya ke budaya Jepang gitu Budaya Amerika gitu Karena pada waktu itu dunia juga sudah sangat global Sehingga kita membutuhkan pemahaman yang lebih generik gitu Nah belakang akhirnya bergulir terus-menerus gitu Arsitektur menjadi semakin permisif dan Perluasannya menjadi lebih luas gitu Ini Oliver orang yang senang mengumpulkan Arsitektur vernacular dari seluruhnya kualitas-kualitas yang tidak pernah bisa disaingi oleh arsitek modern misalnya Arsitektur atau arsitektur profesional gitu Nah disitu muncul yang namanya Karifan lokal dan lain sebagainya Hal-hal yang seperti itu mulai muncul-munculan sejak tahun 70-an Tiba-tiba kan nggak asing buat kita sekarang Meskipun itu sebenarnya masih abstrak, masih ngawang-ngawang juga gitu Nah ini buku dia yang paling baru tahun 2006 Jadi rentangnya cukup panjang gitu Awet juga kajian tentang hal-hal seperti ini ternyata Ini belum terlalu lama ini Yang Hesikopedi Tahun 97 dan ini di-device berkali-kali ini jadi buku yang sangat tebal-tebal luar biasa gitu Karena sakit banyaknya gitu kan Di Indonesia aja mungkin udah kayak apa-apa banyaknya gitu Tapi menarik gitu perhatian orang terhadap hal ini Ini studi yang udah dari tahun 69 Amos Rapoport ini dulu ini teoris yang sangat peken gitu Ini orang Kanada kalau nggak salah Tapi dari bukunya yang lain-lain ini sebenarnya buku yang paling menarik adalah yang ini yang awal Tapi ini buku yang juga cukup dalam artian perkembangan kelar itu cukup primitif gitu Jadi dia melihat bahwa yang namanya bentuk rumah Buku ini simpel sekali gitu menarik untuk dibaca Tapi dengan lihat judul aja dia sebenarnya gagasannya cuma satu gitu Bahwa bentuk rumah itu hubungannya langsung sama culture Itu adalah penentu bentuk utama gitu Deterministik sekali hubungannya gitu Budayanya kayak gini bentuknya kayak gitu Mungkin kita bisa berdebat Oh enggak dong yang bentuk rumah tinggal Atau bangunan itu Ketersediaan material Iklim gitu kan Kita bisa berdebatkan gitu Tapi bagi Amos Rapoport enggak Itu soal kedua Iklim itu soal kedua Banyak rumah-rumah tradisional yang justru panas gitu Atau misalnya dingin banget gitu Dibuat juga Dan diturut-temurkan juga Kenapa? Kalau sana adalah budaya Adat istiadat kebiasaannya enggak bisa berubah gitu Tapi kita sering menemukan hal itu sejalan gitu kan Budaya itu ya sejalan dengan iklimnya Cara makan kita Tersediaan material Tradisi yang ada di situ Tapi bagi Amos Rapoport Itu kuat sekali gitu Rumah Atau bangunan Atau arsitektur itu ada hasil budaya yang langsung gitu Tapi hal ini udah banyak di revisi sekarang Tapi kita lihat bahwa ini berkembang Wacana ini menjadi begitu dinamis Dan ini enggak lepas juga Di teori arsitektur utamanya pada waktu itu Dulu Orang Inggris banyak sekali Menyinding pada hal itu Tahun 60-an, 70-an, sampai 80-an Dalam hal teori arsitektur Teori arsitektur ini Salah satu buku yang saya baca juga di S1 Ini buku sebenarnya isinya cuma edit-editan gitu Jadi artikel-artikel banyak dikumpulkan jadi satu Tapi yang menariknya dikasih judul Meaning in Architecture Pada waktu itu tahun 60-an itu memang sangat keras ya Kritik terhadap yang namanya arsitektur modern Kritik utamanya adalah Bangunan yang putih-putih Kalian kubusya itu Atau bangunan kaca Dengan debung tingginya Itu dianggap sesuatu yang tidak komunikatif Buat orang banyak Banyak orang yang masih tergagap-gagap gitu Jadi kita bayangkan aja kayak Kebun HI Waktu pertama kali dibangun itu kan Dekat situ kan Kelasa Indonesia dengan ini itu kan namanya masih kebun kacang Literally kebun kacang Kebun kubangan kebun di belakang gitu kan Dan sawah di depan di HI itu sebenarnya itu masih ke warian Singkong dan sebagainya gitu Tapi tiba-tiba ada gedung yang tinggi Super modern Clean Slip Kaca Beton gitu kan Orang masih bingung ini ada apaan gitu ya Ayo dia datang gitu kan Kurang lebih bayangannya pada waktu itu seperti itu Di dunia juga ya Masih orang masih tergagap-gagap sama arsitektur yang bisu gitu Mau masuk dimana Pintunya gitu kan Gak ada gagangnya Pas lewat eh otomatis gitu kan Mau masuk ke WC Kok kayak ke gudang gitu ya Jadi bisu gitu arsitekturnya Buat rumah tinggal apartmen Gedung kantor rumah sakit kok mirip-mirip semua gitu ya Jadi kritik utama dari mereka adalah Arsitekturnya gak ngomong gitu Gak ngobrol Gak mempelajari sesuatu yang sudah ada sebelumnya Gak melihat dari kebiasaan Gak melihat dari perilaku orang Jadi cuek aja gitu Kritik utamanya disitu Muncul buku seperti ini Dan bicara panjang lebar Dan ini diteruskan juga sama Robert Venturi di belakangan Kritik lebih kuat lagi Muncul dari sini dan buku ini Complexity and Conviction Architecture Bahwa yang namanya arsitektur itu gak selalu Garis lurus sejalan tanpa ada konflik Kadang-kadang arsitektur itu justru dimunculkan dari konflik Jadi dibelajar dari sejarah Jadi buku ini sebenarnya adalah buku sejarah Yang dikumpulkan lalu dijadikan semacam teori Nih arsitektur itu justru lebih dekat yang namanya Dengan kontraksitas dengan kontradiksi ketimbang Dengan sesuatu yang sejalan sesuatu yang fungsional sesuatu yang Tanpa ada pertentangan dalam ini Bahwa namanya arsitektur itu ditimbulkan dari hal-hal yang Saling berdiskursus gitu Melihat pertentangan-pertentangan yang ada gitu Dan belakangan dia kayak bikin semacam Apa ya Awareness buat orang untuk Apa ya Tidak melihat sesuatu yang dangkal Atau sehari-hari itu menjadi sesuatu yang Bukan arsitektural atau tidak dianggap sebagai sesuatu yang Tidak memiliki kegiatan estetik gitu Dengan istrinya dengan juga partnernya Dia bikin buku learning from Las Vegas Wicu bukunya ya Mengapresiasi apa yang ada di kota Las Vegas itu Sainese-sainese yang besar-besar Yang motel here, vacancy gitu kan Casino gitu kan Terus bentuk-bentukan aneh gitu Yang kayak Cihamplas Bandung Itu diapresiasi sebagai sesuatu yang arsitektural gitu Itu kayak nabok Lekobusye gitu kan Yang berusaha membuat bangunannya simple, putih, polos Gak ada apa-apa Diatur dengan rapi gitu Tiba-tiba ini ada orang sembarangan kayak gini gitu Arsitektur mulai belajar banyak gitu Nah menariknya di Indonesia Punya gayanya sendiri gitu Pada waktu itu Ini bukunya Bisa dilihat-lihat kalau mau Ini adalah buku Buku teks sejarah arsitektur di Indonesia Yang diajarkan Sudah dari tahun 1966 sampai sekarang Ini jilid satu, jilid duanya sampai sekarang belum ada Pajol hari belum keluarin sampai sekarang Ini jadi pegangan buat hampir seluruh Kampus arsitektur di Indonesia Dari tahun 1966 sampai sekarang Belum pernah direvisi Ini proyek LPMB Bandung Lembaga penelitian masalah bangunan Menariknya setengah dari bukunya itu cerita Ini sebenarnya kompendium Jadi buku sebenarnya teksnya sedikit sekali gitu Intinya adalah dia kayak semacam Mumpulin bangunan-bangunan yang dianggap Pantas untuk diketahui mahasiswa arsitektur gitu aja Sesimpel itu Sampai setelah bukunya ada isinya bangunan-bangunan tradisional dari Indonesia Setelahnya masuk bangunan-bangunan dari berbagai macam dunia Dari mulai mesir kuno dan lain sebagainya Terus belakangan masuk lagi Arsitektur modern sedikit Lalu mulai masuk arsitektur modern yang ada di Indonesia Jadi Pak Jawari waktu itu kayak semacam ingin bahwa Bingung gitu Bukannya bingung ya Tapi ini kalau mahasiswa arsitektur di Indonesia Mau tahu tentang sejarah arsitektur Apa aja yang perlu diketahui gitu Jadi yang masuk adalah hal-hal seperti itu Jadi kita bayangkan kalau misalnya Kalau jadi mahasiswa arsitektur di Amerika atau di Eropa Itu pasti lebih sederhana kan hidupnya Gak sekompleks jadi mahasiswa arsitektur di Indonesia Karena harus mempelajari bahan yang sama Seperti anak-anak di Amerika dan di Eropa Ditambah yang begitu banyaknya dari Indonesia Luar biasa gitu kan Jadi kayaknya beban kita sebagai negara bekas jajahan itu masih terasa sekali gitu Sampai sekarang gitu Tapi menariknya lagi-lagi di Indonesia itu punya banyak sekali cabang-cabang pemikiran gitu Ini Alisha Bana salah satu bapak modernis Indonesia gitu Jadi kalau misalnya kita berbicara bahasa Indonesia Sekarang dengan begitu nyamannya dengan berbagai orang dari penjuru Indonesia Salah satu ujasanya adalah jasa beliau gitu Karena apa? Dia punya pemikiran yang progresif pada saat itu Mirip dengan orang-orang lain pada saat itu Jadi oke Bagi orang-orang seperti silapan STA dan lain sebagainya Mereka berpandangan bahwa Oke kita punya warisan budaya yang kaya pada masa lalu Tapi ya sudah lah gitu Kalau yang bisa diselamatkan ya silahkan selamatkan Ada bagian yang masing-masing Tapi bagi kita, bagi Indonesia gitu Kita harus bisa memilah gitu Mana yang berguna buat kita ke masa depan Menjadi sesuatu yang padu satu Mana yang masih relevan dan mana yang tidak gitu Jadi di bahasa Indonesia sendiri Itu yang dilakukan gitu Dia beranggapan bahwa yang namanya bahasa Banyak kata-kata tua di Indonesia ini Entah itu bahasa daerah maupun bahasa Melayu pun Semua gitu Sudah gak relevan lagi karena udah gak ada bunyinya zaman sekarang gitu Mungkin banyak dari kita akan berasa Oh gak setuju dong gitu Banyak kearifan lokal yang hilang gitu kan Tapi pada waktu itu mungkin kontekstual Tapi disini saya gak menilai Saya cuma memetakkan bahwa Ini pernah ada pemikiran seperti ini Ada orang-orang dengan pandangan yang kuat seperti ini Ada yang ada yang begitu gitu gitu Jadi mirip sekali dengan apa yang dikatakan oleh silapan nanti ya Di bidang arsitektur Nah ini balik lagi ke wacana arsitektur Arsitektur masih kayak sponge gitu Sangat menyerap kuat gitu Ini pattern language buku Christopher Alexander yang sangat terkenal Di buku ini Ini sebenarnya isinya adalah hasil survei gitu Jadi berbagai macam hal-hal yang dianggap sebagai sesuatu yang bisa diapresiasi Itu masuk dalam buku ini dan dinamakan sebagai pattern gitu Pola-pola gitu Jadi ada pola-pola misalnya ruang-ruangan di kota atau di bangunan terkentu Yang dianggap bagus, indah, memorable, enak gitu ya Misalnya ruangan seperti ini, ini menarik sekali gitu Ada orang kumpul disini, ada orang moceh disini Dengan suasana seperti ini Itu dipenangkan oleh Christopher Alexander Dengan harapan bahwa pattern ini bisa diulang di arsitektur yang baru Jadi sesuatu yang lama itu nggak mesti langsung dibuang gitu Tapi bisa dipungut, diambil esensinya Kita bikin dengan sesuatu yang baru Dengan garinya sendiri-sendiri tentunya Tapi itu adalah intinya gitu Nah belakangan Indonesia punya proyek lain gitu Kalau yang tadi di awal abad 20 dalam bentuk kolonial expo gitu ya Oleh orang Belanda ditampilkan di luar negeri Entah kenapa Indonesia tahun 75 punya gaya yang berbeda dengan yang sebelumnya Dengan regime orde lama Regime orde baru punya gaya sendiri gitu Kebetulan saya nama bukunya ini di Cikini Sekitar beberapa minggu lalu sekarang di lihat-lihat Tahun 75 setua saya bukunya Jadi si Taman Mini Indonesia ini adalah proyek dari Butin Soeharto First Lady of Indonesia Diktator Tahun segituan Dia mengenyahkan banyak sekali kampung di pinggiran Di daerah Cawang gitu Sebesar itu Disikat semua Dia pengen bikin taman miniatur Indonesia Jadi Indonesia yang banyak gitu Yang segala macam itu Mau dijadikan satu tempat Jadi orang gak perlu jalan-jalan sampai Indonesia Timur Cukup ke Cawang Melipir sedikit Lihat oh Indonesia kayak gini gitu kan Naik cable car Lihat oh Indonesia kayak gitu gitu Tapi menariknya Lagi-lagi ini adalah proses kurasi yang sangat ketat gitu Karena yang masuk ke sini cuma 27 provinsi pada waktu itu Jadi bayangkan gak ada satu provinsi yang punya banyak sekali Sebuah